Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto, dengan tema Minimalis Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips minimalis ala orang Jepang Less is more, filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini sedang menjadi tren Bagaimana tidak, filosofi yang menjatuhkan seni hidup minimalis atau sederhana ini mengajarkan banyak hal Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala orang Jepang, karya Fumio Sasaki Lewat buku yang menginspirasi, sang penulis Fumio Sasaki berbagi pengalaman hidup minimalisnya Di buku tersebut, ia menampilkan foto hunianya lengkap dengan tips cara mengurangi barang yang ada Mulai dari foto kamar tidurnya, meja kerja, lemari, sampai kamar mandi Tentunya akan langsung terasa manfaatnya Seusai kita membaca kisah Fumio Sasaki di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala orang Jepang Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini kita terjebak dalam pola hidup konsumtif Ketika kita memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang Tentunya kita akan kembali memikirkan tentang pengeluaran seperlunya Menarik bukan? Meski terdengar menggiurkan, untuk memulai pola hidup minimalis ala orang Jepang ini bukan perkara mudah Karena harus membiasakan hal-hal baru Yang paling sulit yaitu kepuasan hidup hanya dengan barang yang benar-benar dibutuhkan Dilansir dari Gramedia Digital, ada tips untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang Ini diambil dari berbagai sumber Berikut, 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang Yang pertama, tanya kembali pada diri sendiri apa yang terpenting Prioritas akan membuka mata kita untuk memisahkan mana benda-benda yang diperlukan, mana yang tidak Di kehidupan sehari-hari, buat daftar barang-barang penting itu dan mulai pisahkan Sisanya, kamu bisa menyumbangkannya atau menjualnya kembali Ini berlaku untuk semua yang ada dalam rumah Mulai dari furnitur, peralatan dapur, hingga isi lemari Kedua, yakin dengan serba minimalis Memulai kehidupan minimalis ala orang Jepang harus penuh yakinan dan kesadaran Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ingin lebih sederhana di segala hal Termasuk saat harus memperbaiki barang-barang Atau harus memperbaiki hal-hal dari sekitar dengan tangan sendiri Selain itu juga, membiasakan diri memakai barang yang bisa didawar ulang Untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk memperbaiki benda Ketiga, membiasakan diri dengan pola baru Saat mulai mengurangi barang-barang, tempat tinggal akan otomatis terasa lebih lapang Satu sisi ini akan memberikan kesan lega dan juga enteng Pasalnya, pangkuni tidak perlu susah payah saat beres-beres atau membersihkan rumah Tapi di sisi lain, pastinya akan ada rasa tak biasa Belum lagi, jika ada tamu berkunjung dan menganggap pola hidup minimalis itu salah satu hal yang belum melumrah Keempat, pengeluaran hanya untuk yang terbaik Menjaga semua tetap minimalis pasti akan terpengaruh pada pola pengeluaran Kamu harus benar-benar selektif dalam membeli barang ataupun bahan makanan Kadang orang tergiur dengan diskon Harga murah langsung dibeli Padahal jika dipikir lagi, barang tersebut tidak terlalu penting Yang seperti ini harus dihindari Benar-benar pergunakan uang untuk barang yang dibutuhkan Kelima, tak cuma soal benda Makanan juga masuk hitungan Mengurangi makan di luar dan belanja masak di rumah tak ada salahnya Tips untuk pemula Belajar untuk membuat makanan simpel Yang sekali konsumsi, langsung habis Mulai juga belajar mengenali sayur-sayuran yang baik Untuk kesehatan yang bisa diolah dengan mudah Belajar juga untuk mengetahui harga-harga di pasar Dijamin kamu akan belajar banyak hal baru Kenam, minimalis juga berpengaruh pada gayamu Seperti yang ada di poin pertama Bahwa menjadi minimalis tentu akan melibatkan semua aspek di kehidupan Termasuk jumlah baju Seperti halnya Fumio Sasaki yang hanya memiliki 3 potong kemeja Mungkin kamu juga perlu memilih mana pakaian yang betul-betul dibutuhkan Merasa kesulitan untuk yang satu ini Tandanya kamu perlu buka-buka lagi referensi gaya Agar tetap terlihat menarik meski dalam balutan pakaian serba minimalis Ketujuh, buka tabungan untuk menyisihkan pendapatan Ini adalah salah satu goal impian saat menjalani hidup minimalis ala orang Jepang Karena otomatis pengeluaran berkurang drastis Membuat penghasilan kamu masih tersimpan dengan baik Agar uang tersebut menjadi hal yang bermanfaat Mulailah buka rekening untuk menabung Kenapa harus buat rekening baru? Karena nantinya uang tabungan ini bisa kalian sisihkan Untuk membeli sesuatu yang bisa menjadi investasi jangka panjang Bisa dipisahkan untuk uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur Atau untuk kegiatan referensi yang lainnya Menarik bukan menjalani hidup minimalis ala orang Jepang? Atau kamu masih ragu dengan banyak hal positif yang dirasakan? Ada baiknya kamu membaca buku Kumiya Sasaki terlebih dahulu Di buku Good By Things, hidup minimalis ala orang Jepang Ini terdapat berbagai metode dan teknik untuk mengerangi barang Di mana salah satu yang masih banyak dilakukan orang Jepang adalah tidur menggunakan futon Kasur tradisional yang dipercaya membuat semua lebih minimalis Dan juga bagian dari melestarikan budaya Perubahan yang dialami dalam proses mengurangi barang pun juga dibahas secara aspek psikologis Serta apa saja hal positif dan rasa bahagia yang dirasakan Hidup minimalis itu bukan berarti hidup dalam keadaan serba pas-pasan Hidup minimalis itu lebih seperti hidup yang simpel dan mudah untuk dijalani Jadi bukan berarti kamu tidak belanja sama sekali Kita tetap belanja Kita bisa punya barang-barang baru Kita juga bisa beli barang mahal Tapi semua harus dengan strategi yang minimalis Berikut adalah strategi belanjanya Yang pertama, pola pikir Hidup minimalis bukan hidup sengsara, pas-pasan, atau tidak punya apa-apa Tapi memilih untuk fokus pada hal yang penting dalam hidup Jadi saat belanja, kita harus berpikir apakah barang ini penting sekali untuk kita miliki Atau apakah barang ini bisa memberikan nilai lebih untuk hidup kita Kita juga harus mengetahui Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan Keinginan adalah segala kebutuhan Yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia Pada suatu hal yang dianggap kurang Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan Untuk segera terpenuhi Keinginan lebih bersifat tambahan Ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang diputuhkan manusia Demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari Ketika kamu ingin membeli sesuatu Pikirkan bahwa benda itu akan terpakai atau tidak Misalnya kamu sudah punya sepatu untuk kamu jalan-jalan Jika kamu membeli sepatu lagi dengan fungsi yang sama Apakah itu akan terpakai nantinya? Atau hanya jadi pajangan saja? Banyak orang yang sudah membeli barang baru malah menyesal Terutama gadget atau smartphone Dua benda ini selalu keluar versi terbarunya Atau varian barunya tiap bulan atau tiap minggu Baru beli bulan ini Keluar yang baru yang harganya lebih murah Lebih keren lagi Jika kamu takut menyesal Lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar cocok Terkadang kita tidak sadar Bahwa kita membeli barang yang hanya untuk memuaskan diri Rasanya senang setelah membeli Nyatanya tidak pernah digunakan Mau dijual? Takut butuh Tidak dijual? Hanya memenuhi lemari Segala hal yang terburu-buru adalah hal yang tidak baik Jika kamu ingin membeli sesuatu Dan uangnya pas-pasan saja Lebih baik pikirkan Apakah kamu butuh atau hanya ingin? Kedua, seimbang Ada yang datang Maka harus ada yang pergi Jadi misalnya kamu beli satu baju baru Maka berikan ke orang lain satu baju lamamu Beli satu sepatu baru Berikan satu sepatu lama Atau kamu juga bisa menjual barang-barang itu Ke situs barang bekas atau marketplace Banyak manfaat yang kita rasakan dari menyemang barang Dan juga kita bisa menambah uang kita dari menjualnya ke marketplace Ketiga, jangan terburu-buru Aturan ini berlaku saat kamu ingin beli barang yang mahal Jangan terlalu semangat Apalagi terburu-buru saat melihat barang Misalnya sepatu Harganya mahal Tapi kamu masih punya sepatu di rumah Kalau diberikan ke orang lain Masih terlalu sayang Biarkan kamu berpikir Siapa tahu tidak lama lagi barang incaranmu di diskon Pikirkan baik-baik Perlukah kamu dengan barang yang ingin kamu beli itu Jika tidak terlalu memerlukannya Lebih baik tunda dulu Tidak ada rugi yang menunda pembelian Selain lebih menghemat uang Kamu juga bisa menggunakannya Untuk yang lebih penting Lalu apakah kebutuhanmu sudah terpenuhi Misalnya ketika ingin membeli sebuah tas baru Tapi sepatu atau sendal kamu rusak Sehingga kamu tidak bisa pergi Karena tidak ada alas kaki Maka utamakan yang penting dahulu Jika yang kamu inginkan kurang penting Tahan dulu Keempat, utamakan kualitas Pastikan saat beli barang Punya kualitasnya yang bagus Jadi bisa tahan lama Misalnya baju Pastikan kualitas enak dipakai Tahan lama Meski harganya mahal Daripada beli barang diskonan Tapi baru sekali dua kali pakai Warnanya sudah luntur dan rusak Kan jadi harus beli lagi Mana yang kamu pilih? Membeli tas kualitas rendah Dan harus menggantinya dalam jangka waktu pendek Atau membeli tas sedikit mahal Tapi kondisinya cukup awet dipakai Dalam jangka waktu yang sangat lama Jika dilihat dari sisi ekonomi Tentu saja disarankan Membeli tas dengan kualitas yang jauh lebih baik Daripada harus mengganti tas Sebulan sekali karena bahan baku yang sembarangan Gunakan prinsip kualitas daripada kuantitas Jadi sangat rugi jika kamu memiliki puluhan tas di limari Tapi tak satu pun yang tahan lama Harga mesin cuci merek A lebih murah dari mesin cuci merek B Tapi kualitas mesin jauh lebih baik dari merek A Mana yang kamu pilih? Jika kamu hanya memiliki uang untuk membeli merek A Ada baiknya ditunda terlebih dahulu niat tersebut Kamu masih punya waktu untuk menabung Membeli barang yang berkualitas Jangan asal murah Kamu sebagai konsumen harus jeli Melihat kondisi barang yang akan kamu beli Alih-alih membeli mesin cuci murah Kamu akan merugi karena mesin yang cepat rusak Dan menghabiskan biaya Jasa servis yang tidak sedikit Barang yang berkualitas Biasanya sudah tidak diragukan lagi Bagi para pelanggan setianya Perlu kamu ketahui Barang berkualitas bukan selalu yang mahal Bahkan level mahal atau murah pun sangat relatif Konsumen harus menyadari Bahan yang berkualitas tentu terbuat dari bahan pilihan Dan dengan proses pembuatan yang terbaik Sebagai konsumen yang cerdas Jangan terlalu menjadi korban merek Terkadang barang dengan merek Luar negeri terkesan kualitasnya biasa-biasa saja Dijual dengan harga selangit Padahal masih banyak produk buatan dalam negeri Yang berkualitas tinggi Dengan harga yang masih sangat masuk akal Kelima, jangan menumpuk barang Ketika membeli sesuatu Seringkali kita berencana Untuk membuang satu atau beberapa benda Serupa yang sudah menumpuk di rumah Namun ketika tangan sudah akan membuang benda tersebut Rasa sayang membayangi hati Membuat kita menggunakan niat Membuang benda tersebut Dan kembali menumpuknya Meski tahu jarang atau bahkan tak pernah lagi Menggunakannya Tak hanya benda Kadangkala itu terjadi pada catatan Bon belanja, tiket nonton film Tiket nonton konser dan berbagai barang lain yang tak lagi kita butuhkan Tapi membuangnya pun tak sampai hati Karena merasa seperti ada kenangan yang tersimpan padanya Merasa akrab dengan keadaan tersebut Kamu tak sendiri Banyak sekali orang merasakan dan melakukan hal yang sama Meski sering terlihat sepele Biasa menumpuk barang itu Dikenal dengan istilah hoarding Hidup minimalis tidak mengenal menumpuk barang Misalnya belanja persediaan makanan Beli banyak berarti kamu butuh tempat untuk menyimpannya Jika salah simpan Bukan tidak mungkin bahan tersebut rusak atau basi Dan membuatmu harus belanja lagi Belilah persediaan yang memang sudah mau habis Dilarang keras untuk panik buying Atau membeli karena takut akan kehilangan barang tersebut Itulah tadi 5 strategi belanja minimalis Yang akan membuatmu lebih sederhana Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih